Bakti Pendekar Binal Jilid 28 Orang lain takut padamu lantaran mereka takut dibunuh olehmu, jawab Sio Hai Ji dengan tertawa. Tapi aku bukanlah mereka, ku tahu dengan pasti engkau takkan membunuhku dengan tanganmu sendiri, lalu mengapa aku harus takut padamu? Sekonyong-konyong Tong Sian Sing membalik tubuh terus melangkah ke sana. Sio Hai Ji tertawa, katanya, sebenarnya kau pun tidak perlu marah, engkau cukup maklum, semakin marah engkau hanya membuat susah dirinya sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah restoran besar dan cahaya lampu yang masih menyala, beberapa huruf merek yang besar terbaca dengan terang, bunyinya, restoran yang cukang, masakan sujuan asli. Sementara itu restoran yang cukang sudah kosong, tetamu yang makan minum tadi sudah pergi semua, beberapa pegawai sedang berbenah dan mengungkuti alat perabot sambil mengomel, persetan. Ketiga anak kura-kura tadi sungguh bukan manusia, tapi lebih tepat disebut gentong arak. Minum sampai lewat tengah malam baru pergi, memangnya mereka mengira kita ini tidak perlu tidur? Ketika pegawai-pegawai itu mendongak, seketika mereka melongo kaget. Tau-tau seorang yang memakai topeng setan perunggu entah sejak kapan sudah berada di atas loteng dan sedang menatap mereka dengan dingin. Dengan tertawa si Yohaiji lantas berkata, mengapa kalian melenggong? Meski tuan besar ini memaki topeng perunggu, tapi sakunya penuh emas. Rezeki datang, mengapa kalian tidak lekas-lekas menyebutnya? Oh, ma, maaf, salah seorang pelayan menjawab dengan tergagap, restoran kami sudah tutup. Mendadak Tong Sian Sing menjambak rambut pelayan itu terus dilemparkan, kontan pelayan itu terbang ke atas, waktu dia dapat menenangkan dirinya tahu-tahu sudah duduk di atas belandar. Meski tubuh tidak terluka, tapi nyali pecah saking ketakutan, kepala menjadi pusing dan segera terjungkal ke bawah. Untung si Yohaiji sempat menangkapnya, kalau tidak pasti kepalanya pecah menumbuk lantai. Dengan galak Tong Sian Sing membentak, aku tidak peduli kalian sudah tutup atau belum, pokoknya dia ingin makan apa harus kalian sediakan, kurang satu macam saja kalian berempat. Jangan harap bisa hidup sampai besok. Tentu saja para pelayan itu ketakutan setengah mati, mana ada yang berani membangkang lagi. Haha, sungguh-sungguh menyenangkan, makan di restoran bersama seorang seperti Engka sungguh sangat mengembirakan, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Segera ia duduk dengan lagak tuan besar, lalu berteriak, ayo, bawakan dulu empat porsi lingpan, makanan pengantar, lalu ayam keri, kaki goreng cabai, daging masak ala sujuan, menyusul kemudian itik rebus, angso buntut, ikan gurami dan... Setiap kali dah menyebut satu macam makanan, setiap kali pula pelayan mengangguk, sampai pegal keempat pelayan itu mengangguk, akhirnya si Yohaiji baru merasa puas, katanya dengan tertawa, Sudahlah, tengah malam begini tidak perlu masak terlalu banyak, setadarnya sekian saja, cuma arak harus yang nomor satu, paling tidak harus tik yap jing dan sebagainya. Nah, araknya bawakan dulu 20 atau 30 kati. Pelayan-pelayan itu sama melongo tak bisa bersuara, belasan masakan itu cukup untuk dimakan 20 orang, tapi bocah ini bilang, sekadarnya, sungguh terlalu. Namun begitu terpaksa mereka munduk-munduk dan menjawab, Oh, ma, maaf, persediaan arak kami sudah tipis, hampir dihabiskan oleh ketiga tamu tadi. Bila habis, memangnya kalian tidak dapat membelikan di tempat lain, jengek tongsian sing. Pendek kata, 30 kati, kurang 1 kati, awas kepala kalian. Terpaksa pelayan-pelayan itu menganggap diri mereka sial, baru saja pergi tiga tamu pemberang, kini datang pula dua tamu seperti bandit. Menghadapi tetamu begini mereka benar-benar tak berdaya. Tidak sampai setengah jam baik santapan maupun arak yang dipesan telah dihidangkan, ternyata tidak kurang satu macam pun. Sio Hai Ji lantas mulai makan minum dengan lahapnya, sedangkan tongsian sing tidak turut makan, bahkan dia tetap berdiri saja. Hi, mengapa engkau tidak duduk, ujar Sio Hai Ji dengan tertawa. Jika engkau berdiri begitu, kira makanku mana bisa enak. Namun tongsian sing tidak menggubrisnya. Sio Hai Ji menenggak habis satu cawan arak, hampir semua makanan telah dicicipinya, sambil mengunyah dan pegang cawan arak, katanya dengan tertawa, boleh juga makanan ini, mengapa engkau tidak mau makan sedikit. Kalau kurang makan dan kurang tidur, kan bisa mengganggu kesehatan, jika terjadi apa-apa atas dirimu, rasaku kan tidak enak. Berak, mendadak tongsian sing menggebrak meja sehingga ujung meja sempal, rupanya saking gemasnya tanpa terlampiaskan, maka meja telah dijadikan sasaran. Ai, meja kan tidak salah padamu, mengapa pula engkau memusuhinya, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Menurut pendapatku, ada lebih baik engkau melepaskan diriku saja daripada engkau merasa tersiksa. Lepaskan kau. Hektometer, jangan harap bentak tongsian sing gusar. Sio Hai Ji menenggak pula araknya, lalu bergelap tertawa dan berkata, bicara terus terang, biarpun sekarang kau lepaskan aku juga aku tak mau pergi. Coba pikir, tidur dijaga, makan dibayarkan, hari bahagia begini siapa yang tidak suka dan kemana lagi dapat dicari? Sampai sekian lama tongsian sing melotot pada anak muda itu, katanya kemudian, justru sengaja ku bikin hidupmu senang, dengan begitu matimu nanti akan lebih menderita. Sio Hai Ji menaruh sumpitnya dan memandangi si topeng perunggu dengan terbelalak, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, coba jelaskan, selamanya kita tidak saling mengenal, mengapa engkau sedemikian benci padaku? Jika engkau begini benci padaku, mengapa pula tidak turun tangan membunuhku? Tongsian sing menengadah dan menjengek, Hektometer, rahasia ini selama nyatakan kau ketahui. Selama nyatakan ku ketahui Sio Hai Ji menegas. Ya, selamanya, selama-lamanya tongsian sing mengulang dengan bengis. Seseorang kalau selamanya tidak mengetahui rahasia yang berhubungan paling erat dengan dirinya sendiri, sungguh kejadian yang paling tragis dan paling kejam di dunia ini. Hahaha, memang benar, inilah kejadian yang paling tragis dan paling kejam di dunia. Aku berani menjamin bahwa di dunia ini tiada kejadian lain yang lebih tragis dan lebih kejam daripada persoalanmu ini. Aku pun berani menjamin kau takkan lolos dari nasibmu yang tragis ini, sebab di dunia ini tidak mungkin ada seorang pun yang mampu membongkar rahasia ini, kata Tongsian sing sambil tertawa terbahak-bahak, lalu menyambung, Nah, sekarang silakan kau gembira sepuas-puasnya, asal kau dapat gembira, gembiralah mumpung masih ada waktu. Sebelum itu yang lemtian, Hoa Bukat, dan Kang Piat Ho telah meninggalkan restoran yang cukang itu, ketiganya seperti sama mabuk, jalan mereka sempoyongan dan putar kayun di bawah cahaya bintang yang bertaburan di langit. Selama hidup Kang Piat Ho tidak pernah minum arak sebanyak ini. Matelumlah, bila mana seorang terlalu banyak menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain, maka sedapat-dapatnya ia pasti tidak mau membuat mabuk dirinya sendiri. Tapi yang lemtian ingin minum, terpaksa Kang Piat Ho mengiringi, sampai akhirnya setiap yang lemtian menghabiskan satu cawan, maka sedikitnya Kang Piat Ho juga menghabiskan setengah cawan. Begitulah mereka bertiga terus bergentayangan kian kemari sambil bersenandung, terutama yang lemtian, dia menengadah dan mendeklamasikan sajak kuno yang mengharukan seakan-akan melampiaskan rasa kesal yang tertimbun di dalam sanubarinya. Selagi Kang Piat Ho bertepuk mengikuti irama sajak orang, sekonyong-konyong yang lemtian memegang tangannya dan mementak bengis, hi, jadi kau pun si Kang. Kang Piat Ho terkejut, jawabnya sambil meringis, wampu Kang Piat Ho, masa yang tai hiap sudah lupa? Yang lemtian menengadah dan menghela nafas panjang, katanya, mengapa manusia paling baik dan paling busuk di dunia ini sama-sama si Kang? Ah, apa artinya ini tanya Kang Piat Ho dengan tergagap-gagap. Dengan gegetun yang lemtian menjawab, bahwa Kang Jiteku adalah manusia yang berbudiluhur dan berhati bajik, dia tergolong manusia paling baik di dunia ini, tapi ada pula Kang Him. Mendengar nama Kang Him, tiba-tiba Kang Piat Ho menggigil seperti orang kedinginan. Sedangkan yang lemtian menjadi beringas dan berteriak dengan bengis, Kang Jiteku itu memandang Kang Him serupa saudara sekandung sendiri, tapi manusia berhati binatang itu memang busuk, diam-diam dia bersekongkol dengan orang dan menjual Kang Jiteku. Keringat dingin memenuhi jidat Kang Piat Ho, tapi dia berlagak tertawa dan berkata, ya, mengapa Kang? Kang Him itu begitu busuk? Sayang, keparat Jahanam itu entah sembunyi kemana, teriak yang lemtian sambil mengepal, sudah ku cari Kian kemari dan sukar menemukannya. Bila mana ku temui dia, mustahil kalau tidak ku hancur leburkan dia. Kembali Kang Piat Ho menggigil, rasa mabuknya menjadi lenyap separoh, tangannya yang dipegang Yan Lentian itu serasa terjepit oleh tanggam, makin lama makin terasa seakan-akan remuk tulangnya. Terpaksa Kang Piat Ho menyengir dan memohon, Yan, Yan Tai Hiap, wampu bukanlah Kang. Kang Him, janganlah Yan Tai Hiap meremas remuk tanganku. Yan Lentian tertawa dan mengendurkan tangannya. Diam-diam Kang Piat Ho menarik ujung baju Hoa Bu Koat dan berbisik, sudah waktunya kita mohon diri pada Yan Tai Hiap. Mungkin aku pun harus mohon diri padamu, ucap Bu Koat dengan tersenyum. Hi, apakah, apakah Yan Teh hendak mengiringi Yan Tai Hiap? Tanya Kang Piat Ho heran. Bu Koat mengiakan. Kalau, kalau hal ini diketahui gurumu, kan kurang baik. Biarpun guruku tahu juga aku mesti pergi bersama dia. Kang Piat Ho melenggong sejenak, tanyanya kemudian, Ka, kalian hendak kemana? Mencari Xiao Hai Ji, jawab Bu Koat. Kembali hati Kang Piat Ho tergetar, ia membatin, saya umpama sekarang Yan Lentian belum mengenali diriku dan masih memandang diriku sebagai kawan, tapi bila Kang Xiao Hai Ji sudah ditemukannya, maka tamatlah aku. Setelah berputar lagi kian kemari, akhirnya sampailah mereka di hotel tempat tinggal Tong Sian Sing. Tiba-tiba Kang Piat Ho mendapat akal, katanya dengan tertawa, hotel ini terkenal ada arak simpanan lama, apakah Yan Tai Hia ingin pulang minum barang dua cawan? Kau benar-benar memahami perasaan orang, ucap Yan Lentian dengan tertawa, ayolah, kita masuk ke situ. Segera mereka menggedor pintu, meski dengan uring-uringan, terpaksa pelayan membukakan pintu, apalagi dilihatnya yang datang adalah tamu undangan Toan Hapui, yaitu Kang Lentai Hiap yang terhormat. Tentu saja pelayan tidak berani teledor memberi pelayanan yang baik. Setiba di dalam, Yan Lentian lantas dibawakan arak, sedang Kang Piat Ho dengan alasan mau ke belakang, diam-diam ia mengeluyur ke kamar pondokan Tong Sian Sing itu. Sudah tentu maksudnya ingin mencari Tong Sian Sing untuk menghadapi Yan Lentian. Tapi sayang, Tong Sian Sing justru tidak di tempatnya, meski di dalam kamar masih tercium bau harum, namun orangnya mungkin sudah meninggalkan tempat ini. Dengan agak kecewa terpaksa Kang Piat Ho kembali ke ruangan depan. Sementara itu Yan Lentian sudah habiskan beberapa kati arak. Betapapun kuatnya minum arak, mau tak mau sekarang pun agak mabuk. Bahkan Ho Abu Koat juga kelihatan akan mabuk. Tergerak pikiran Kang Piat Ho, ia mengeluyur keluar pula, dengan jari ia korek-korek tenggorokan sendiri sehingga isi perutnya tertumpah keluar semua. Habis itu ia masuk lagi untuk mengajak minum kedua temannya sebanyak-banyaknya. Sama sekalian Lentian tidak menolak setiap ajakan menghabiskan isi cawan, sampai akhirnya Yan Lentian tergeletak tak sadarkan diri. Ho Abu Koat juga tampak kurang sadar, ia bergumam, minum arak bersama sahabat, sebelum mabuk janganlah pulang. Marilah minum lagi satu cawan, belum habis ucapannya ia pun mendekam di atas meja dan terhidur. Kang Piat Ho duduk sendirian sambil memandang Yan Lentian dengan matlah terbelalak. Tampak butiran keringat sebesar kedelai menghiasi jidat dan samping hidungnya. Jelas dia sedang dirangsang rasa tegang. Selang sejenak, dengan suara gemetar ia coba memanggil, Yan Tai Hiap, marilah kita minum lagi secawan. Tapi yang terdengar hanya suara dengkuran Yan Lentian tanpa memberi jawaban apapun. Ho A Hyante, ayolah kita minum kata pula Kang Piat Ho. Tapi Ho Abu Koat juga tetap mendekam di atas meja tanpa bergerak. Kang Piat Ho merasa jantungnya berdepak keras seakan-akan melompat keluar, inilah kesempatan yang paling bagus bila mana dia ingin merajai dunia kangong. Tapi ia pun agak sangsi, rasanya kesempatan ini datangnya terlalu mudah, betapapun ia harus hati-hati. Diam-diam ia membatin, Wahai Kang Piat Ho, jangan coba-coba menyerempet bahaya. Memangnya Yan Lentian dan Ho Abu Koat ini tokoh macam apa sehingga dapat kau bunuh semudah ini? Ia mengepal dengan kencang sehingga tangan pun berkeringat dingin. Pikirnya pula, Tapi, Wahai Kang Piat Ho, Bila mana kesempatan baik ini kau sia-siakan, selanjutnya tentu takkan dapat lagi kesempatan begini. Jika sekarang kau tidak membunuh mereka, kelakkah sendiri yang akan mati di tangan mereka, apa yang mesti kau takuti lagi? Apa pula yang kau ragukan? Mereka sudah mabuk, mengapa kau tidak turun tangan? Berpikir sampai di sini, sekonyong-konyong Kang Piat Ho berbangkit, tapi beluk, mendadak ia duduk lagi. Tidak, tidak-tidak boleh menuntung-untungan, di dunia ini tidak mungkin terjadi hal semudah ini. Demikian ia menjadi ragu-ragu pula. Ia segera merasa tangannya menjadi gemetar, terpaksa ia pegang rat-rat kursinya. Tapi kejadian ini hanya kebetulan, aku sendiri tidak percaya akan jadi begini, dengan sendirinya mereka lebih-lebih tidak percaya, justru lantaran mereka tidak percaya akan terjadi begini, makanya tiada berjaga terhadap sesuatu kemungkinan. Berpikir demikian, seketika matanya bercahaya pula. Ya, betul Ho Abu Koat dan Yan Lentian pasti tidak menyangka aku akan membunuh mereka, kesempatan bagus ini sukar dicari. Wahai Kang Piat Ho, biasanya kau bukan penakut, mengapa sekarang tidak berani bertindak tegas? Asalkan kau turun tangan sekarang, maka dunia ini akan menjadi milikmu. Tanpa sangsi lagi Kang Piat Ho terus melompat maju, telapak tangannya terus menghantam. Tampaknya buah kepala Yan Lentian segera akan hancur oleh pukulan Kang Piat Ho itu. Sungguh kematian yang tidak berharga, pendekar besar yang pernah malang melintang di dunia ini kini harus tewas di tangan orang kotor dan rendah begitu. Syukur pada saat itu juga Ho Abu Koat mendadak melompat bangun sambil membentak, Kang Piat Ho, akhirnya dapat juga ku kenal wajah aslimu. Kang Xiao Hai Ji memang tidak memfitnah kau di tengah suara bentakannya itu segera ia menubruk maju. Tak terduga Yan Lentian ternyata terlebih cepat bertindak daripada Ho Abu Koat, begitu pukulan Kang Piat Ho itu dilontarkan, berbareng telapak tangan saktinya juga menangkis ke atas. Plak, terdengar suara benturan tangan, kontan tubuh Kang Piat Ho itu mencelak dan menumbuk dinding, seketika terasa ruas tulang sekujur badan seolah-olah retak semua, ingin bangun berdiri saja susah. Bu Koat melengat, segera ia pun tertawa dan berucap, kiranya engkau juga pura-pura mabuk saja. Hahaha Yan Lentian bergelak tertawa. Hanya beberapa cawan arak ini masakah dapat membuatku mabuk? Aku justru ingin tahu sandiwara apa yang sedang dimainkan keparat ini. Mendadak ia hentikan suara tertawanya dan membentak, Kang Piat Ho, apalagi yang akan kau katakan sekarang? Sudahlah, Kang Piat Ho meringis, kepandayan yang kulatih selama 20 tahun ternyata tidak mampu menahan sekali pukulan Yan Lentian, apalagi yang dapatku katakan. Selamanya kita tiada permusuhan dan dendam apapun, mengapa kau memperdayai diri kutanya Yan Lentian dengan bengis? Masa kau tidak tahu sebabnya sahut Kang Piat Ho jari? Justru ingin ku tanya padamu. Kang Piat Ho sengaja menghela nafas panjang, ucapnya, dua jago tidak mungkin berdiri sama tegaknya. Bila mana pendekar besar seperti engkau tetap hidup di dunia ini, mana bisa ada tempat berpijak bagi pendekar besar macamku ini? Ia menggereget, lalu menyambung pula dengan suara keras, karena itulah aku bertekad harus melenyapkan dirimu. Jika toh kepandayan ku tak dapat menandingimu, ya, apa yang hendak ku katakan lagi? Hektometer, sekalipun ilmu silatmu tiada tandingan di dunia ini, kalau jiwamu sekotor ini juga tidak pantas mendapat perdikat pendekar besar segala, bentak yang lemtian dengan gusar. Dengan tangan mengekpal segera ia mendekati Kang Piat Ho. Kau, kau mau apa Kang Piat Ho gemetar ketakutan? Percuma kau mendapatkan sebutan pendekar, hatimu ternyata begini keji, caramu ternyata begini kotor, kalau sekarang orang siang tidak membabat habis bibit bencana bagi dunia kangong, kelak entah berapa banyak orang yang akan menjadi korban kekejamanmu. Jadi, jadi engkau hendak membunuhku? Ya bentak yang lemtian, berbareng ia menghantam secepat kilat. Tapi Kang Piat Ho sempat berguling ke sana, serangan dasyat itu terhindar, mendadak ia tertawa dan berseru, kau tidak boleh membunuh aku. Mengapa aku tidak boleh membunuhmu bentak yang lemtian gusar? Jika kau bunuh diriku maka di seluruh dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu di mana beradanya Kang Him. Jika kau bunuh diriku, selama hidupmu ini jangan harap akan menemukan dia. Tergetar hati yang lemtian, cepat ia menegas, jadi kau tahu jejak, jejak Kang Him. Perlahan tahan Kang Piat Ho berdiri, ya, jawabnya dengan tenang. Yang lemtian memburu maju dan menjamret leher bajunya sambil berteriak, di mana dia sekarang? Kang Piat Ho berdiri tegak tanpa menghindar, ucapnya dengan tenang, boleh kau bunuh diriku, tapi tidak dapat kau paksa aku menyebutkan di mana dia berada. Yang lemtian menggentakan cengkeramannya dan mementak gusar, apa kau ingin coba? Sebagai seorang ksatria termashur, memangnya engkau tidak menjaga kehormatan dirimu lagi, engkau hendak memaksaku dengan kekerasan. Melengak juga yang lemtian, tanpa terasa ia kendurkan cengkeramannya. Dengan tersenyum Kang Piat Ho berkata pula, jika engkau benar-benar menginginkan keteranganku, maka harus kau sanggupi dua syaratku. Baik, asalkan kau mengaku terus terang, hari ini dapat ku bebaskanmu, bentak yang lemtian. Ah, tampaknya yang tai hiap memandang syaratku teramat sederhana, ucap Kang Piat Ho tertawa. Memang apa kehendakmu bentak yan lemtian? Engkau harus berjanji bukan cuma sekarang saja membebaskan diriku dengan baik-baik, bahkan di kemudian hari juga takkan mengganggu seujung rambutku. Yan lemtian terdiam sejenak, mendadak ia berteriak, Baik, ku terima syaratmu. Aku tidak percaya di dunia ini selain aku tiada orang lain lagi yang mampu membinasakanmu. Kang Piat Ho tersenyum senang, katanya pula, selain itu, setelah ku katakan di mana jejak Kang Him, engkau harus jaga rapat rahasia ini, kecuali kita bertiga sama sekali tidak boleh diketahui pula orang keempat. Soal ini memang urusanku sendiri dan aku ingin membunuh Jahanam itu dengan tanganku sendiri, untuk apa mesti ku beritahukan kepada orang lain teriak yan lemtian. Baik, kata-kata seorang ksataya sejati harus dapat dipercaya, demikian Kang Piat Ho menambahkan. Persetan, apa yang ku ucapkan tidak nanti ku jilat kembali, teriak yan lemtian. Dan kau bagaimana, hoa kongcuk Kang Piat Ho berpaling kepada hoa bu koat. Bu koat menghela nafas panjang, katanya, sebenarnya ini adalah urusan yan tai hiap, kalau beliau sudah setuju, dengan sendirinya aku pun akur. Bagus, hahaha, bagus sekali Kang Piat Ho bergelap tertawa. Nah, katakan sekarang, berada di mana Kang Him desak yan lemtian. Perlahan Kang Piat Ho menghentikan tertawanya, dengan tajam ia tatap yan lemtian, lalu berucap dengan kata demi kata, aku inilah Kang Him. Tapi engka sudah berjanji pasti takkan mengganggu seujung rambutku. Seketika yan lemtian seperti kena dicambuk orang satu kali, ia terhuyung-huyung mundur sambil mengepal kencang, sekujur badan seakan-akan gemetar. Hoa bu koat juga melengak oleh keterangan di luar dugaan ini, walaupun ia sendiri tidak tahu seluk-beluk tentang Kang Him dan lelakonnya. Kang Piat Ho terbahak-bahak pula, katanya, dengan sudah payah engkau ingin tahu di mana beradanya Kang Him, makanya engkau berjanji akan membebaskan diriku. Sekarang meski engkau sudah tahu jejak Kang Him, tapi untuk selamanya engkau tak dapat lagi membunuhnya. Ia terus tertawa hingga terpingkal-pingkal, seakan-akan di dunia ini tiada yang lebih menggelikan daripada kejadian ini. Sorot metu Yan Lentian seakan-akan membara, mendadak ia mengerang terus menubruk maju sambil membentak. Kau bangsat keparat, mana dapat kuampuni jiwamu. Mendadak Kang Piat Ho melotot dan balas membentak dengan dengis, Yan Lentian, sebagai pendekar yang termasuhur, apakah kau ingin menjadi manusia yang ingkar janji dan tidak dapat dipercaya? Tergetar tubuh Yan Lentian, seketika ia melenggung dan tak bisa bicara. Tertampak wajahnya beringas, tangannya meremas-remas hingga mengeluarkan suara keriutan, akhirnya ia terhuyung-huyung mundur dan jatuh terduduk di tempat tidur, ucapnya dengan sedih, Bagus, Ba, Bagus, aku memang sudah berjanji padamu, boleh, bolehlah kau pergi saja. Memang ku tahu pasti akan kau biarkan aku pergi, ujar Kang Piat Ho dengan tertawa. Sekonyong-konyong Yan Lentian melonjak bangun, bentaknya dengan suara parau, keparat, lekas senyah, awas bila mendadak pikiranku berubah. Lekas-lekas Kang Piat Ho memberi hormat, katanya dengan tertawa, jika demikian, baiklah Chai He memohon diri saja, terima kasih banyak-banyak dan sampai berjumpa pula. Dengan bergelak tertawa dia terus melangkah pergi, keadaan di dalam rumah seketika menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara napas Yan Lentian yang berat, suasana terasa mencekam. Sampai agak lama, tiba-tiba Ho Abu Kaat menghela napas dan berkata, Yan Tai Hiap, sekarang aku benar-benar takluk padamu. Yan Lentian tersenyum pedih, katanya, dengan ilmu pedang dan ilmu pukulan telah ku kalahkan kau dua kali, selama itu kau tidak mau mengaku kalah, sekarang dengan metel terpentang lebar, ku saksikan musuh pergi dengan bebas tanpa berdaya, tapi kau malah takluk padaku? Dengan sungguh-sungguh bukaat menjawab, justru lantaran menyaksikan engkau membiarkan Kang Piat Ho pergi saja, baru sekarang ku tahu Yan Lentian memang tidak malu disebut sebagai Tai Hiap Sejati. Jika engkau mau membunuhnya kan bukan urusan yang sulit, tapi engkau melepaskan dia pergi, inilah yang tak dapat diperbuat orang lain. Di dunia ini tidak sedikit orang yang mampu membunuh Kang Piat Ho, tapi yang dapat membebaskan di akhir begini mungkin hanya ada seorang saja, yakni Yan Lentian ia menghela napas gegetun, lalu menyambung pula, sebab itulah sekalipun di dunia ini ada orang yang lebih terkenal dan lebih menakutkan daripadamu, biarpun ada orang merilmu silat lebih tinggi daripadamu, tapi hanya engkau saja seorang yang sesuai mendapatkan perdikat Tai Hiap. Tapi apakah kau tahu untuk bisa mempertahankan perdikat Tai Hiap betapa dia harus menahan siksa derita dan kesepian? Ya, sekarang baru ku tahu bahwa untuk menjadi Tai Hiap memang bukan sesuatu yang mudah, dia harus sanggup melakukan sesuatu yang tak sanggup dilakukan orang lain dan juga harus sanggup menahan perasaannya yang tidak mungkin ditahan oleh orang lain, dia pandang Yan Lentian, lalu sambungnya pula dengan tertawa, tapi apapun juga kan berharga orang hidup demikian, betul tidak? Sementara itu Kang Piat Ho sudah berada di luar halaman, ia tidak sanggup tertawa pula, ia tahu meski hari ini Yan Lentian dapat ditipunya, tapi kesulitan di kemudian hari pasti masih banyak. Di pojok halaman sana ada serumpun pohon bambu, suara daun bambu bergesekan di tiup angin. Cepat Kang Piat Ho menyelingap kebalik semak-semak ke sana, ia ingin mengawasi gerak-gerik Yan Lentian dan Hoa Bu Koat. Ia pikir kedua orang itu kini pasti sangat gemas dan murka, sungguh ia ingin menyaksikan Yan Lentian mati kaku karena gusernya, dengan demikian barulah hatinya bisa lega. Tapi selang tak lama, tiba-tiba dari dalam rumah berkumandang suara tertawa nyaring Yan Lentian. Rupanya kekalahan yang dialaminya tadi sama sekali tidak menjadikan ganjalan hati Yan Lentian. Di tengah suara tertawa itu kelihatan Yan Lentian dan Hoa Bu Koat melangkah keluar dengan bergan dengan tangan. Sekali meloncat dan berkelebat, menghilangkan kedua orang itu dalam kegelapan. Kemanakah mereka? Mencari Siou Hai Ji. Ketiga orang itu sebenarnya adalah musuh besar, mengapa sekarang seperti berdiri di satu garis perjuangan yang sama? Meski tidak dapat memahami seluk-beluknya, tapi rasa curiga ini membuat hati Kang Piat Hoa tidak tenteram dan tersiksa, diam-diam ia menggigit bibir dan memeras otak, namun tetap tak dapat dimengerti dan sukar menarik kesimpulan. Pada saat itulah tiba-tiba bayangan orang berkelebat, tertampak pula kemiluan sebuah wajah perunggu yang meringas. Ternyata Tong Sian Sing sudah datang kembali. Dengan girang Kang Piat Hoa hendak memburu ke sana, tapi pada saat itu pula dilihatnya di samping Tong Sian Sing ada lagi seorang lain yang membuatnya terkejut, ternyata orang ini ialah Siou Hai Ji. Muka Siou Hai Ji tampak merah dan berseri-seri, agaknya sangat gembira. Tong Sian Sing ternyata bersama Siou Hai Ji, bahkan keduanya seperti baru pulang dari minum arak. Hal ini membuat Kang Piat Hoa melenggong heran pula. Sandaran satu-satunya yang diharapkan dapat menghadapi Yan Leng Tian dan Hoa Bu Kuat adalah Tong Sian Sing yang misterius ini, hanya modal inilah satu-satunya harapan baginya untuk mencapai kemenangan. Tapi sama sekali tak tersangka olehnya bahwa Tong Sian Sing juga bisa berada bersama Siou Hai Ji. Sejak kapankah kedua makhluk aneh tua dan muda ini mulai bersahabat? Padahal jelas Tong Sian Sing ingin membinasakan Siou Hai Ji, mengapa sekarang bisa berubah pendiriannya? Jangan-jangan tokoh aneh ini telah kena dipengaruhi oleh Siou Hai Ji yang manis dan muluk-muluk itu? Kang Piat Hoa merasa heran, kejut, gusar dan juga khawatir. Sampai Tong Sian Sing dan Siou Hai Ji sudah masuk rumah dia masih berdiri terkesima di situ. Tiba-tiba ia merasa dirinya terpencil sendirian, di mana-mana hanya musuh melulu dan tiada seorang kawan pun yang dapat dipercaya dan dibuat sandaran. Diam-diam ia mengepal kencang-kencang, pikirnya melulu seorang Kang Sia Hai Ji saja sudah cukup membuat pusing kepala, sekarang ditambah lagian lemtian dan hoa bukaat serta topeng perunggu yang aneh ini, agaknya bagiku cuma ada suatu jalan kematian. Kalau keempat orang ini bersatu, siapa pula di dunia ini yang mampu melayani mereka? Wahai Kang Piat Hoa, Betapapun kau tak dapat berpeluk tangan dan menyerah begitu saja, kau harus berusaha, kau harus berdaya. Dasar rasa curiganya memang besar, kini menyaksikan dengan metu sendiri, ia tambah yakin yang lemtian, Kang Sia Hai Ji, Hoa Bu Kaat dan Tong Sian Sing telah berserikat untuk menghadapi dia. Malam bertambah kelam, butiran embun di daun bambu menetes-netes di tubuh Kang Piat Hoa, bahkan ada air embun yang menetes pada muka dan kuduknya. Namun dia seakan-akan tidak merasakan apa-apa, ia bergumam sendiri, dengan care bagaimanakah untuk bisa mengalahkan keempat orang ini. Tenagaku sendiri jelas tidak cukup, aku harus mencari bala bantuan. Tapi siapakah yang harus ku cari? Dari daun bambu tiba-tiba jatuh seekor ulat kecil dan tepat menjatuhi kepalanya, seenaknya Kang Piat Hoa menangkap ulat itu, tertampak ulat itu bergerak-gerak di telapak tangannya mirip ular kecil. Tiba-tiba wajahnya menampilkan senyuman girang, serunya tanpa terasa, aha, benar. Mengapa aku meluparkan dia? Meski dia sendiri juga belum cukup kuat, tapi kalau ditambah lagi sehari mau suami istri serta deriku sendiri, jadinya empat lawan empat, bukankah kekuatannya menjadi sama? Dengan girang ia terus melayang keluar dari petohonan bambu sana, tapi tiba-tiba teringat olehnya bahwa Tong Sian Sing dan Kang Siao Hai Ji masih berada di dalam rumah situ, ia terkejut dan cepat menghentikan langkahnya. Syukurlah tiada sesuatu reaksi apa-apa dari rumah di depan sana. Meski di dalam rumah ada cahaya lampu, namun tiada kelihatan bayangan orang. Rupanya Tong Sian Sing dan Siao Hai Ji sudah pergi. Agaknya Kang Piat Ho terlalu asik memikirkan kesulitan yang dihadapinya sehingga tidak mengetahui bilakah perginya kedua orang itu. Ketika Siao Hai Ji masuk ke rumah itu, ia pun tidak menduga bahwa di luar sana Kang Piat Ho sedang pasang mata. Lampu di dalam rumah telah padam, keadaan gelap gulita, meski tidak dapat melihat sesuatu, namun Siao Hai Ji merasakan di dalam rumah ada bau harum yang lebih semerbak daripada waktu mereka keluar tadi.